Saudara, COVID-19 varian Omikron di Indonesia memakan korban jiwa. Kementerian Kesehatan memastikan dua orang meninggal akibat reinfeksi Omikron dan salah satunya tertular dari transmisi lokal. Meski disebut berkejala ringan, namun COVID-19 varian Omikron mulai memakan korban. Kementerian Kesehatan mengumumkan dua orang meninggal dunia akibat reinfeksi varian Omikron. Salah satu pasien bahkan tak pernah punya riwayat perjalanan ke luar negeri. Namun ternyata, ia belum pernah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Satu adalah pelaku perjalanan luar negeri, dan yang satu adalah dari transmisi lokal. Jadi dari dua kasus sore ini yang kita dapatkan, yang pertama adalah dikarenakan multi-comorbid, dan yang kedua adalah karena belum mendapatkan vaksinasi. Salah satu pasien Omikron yang meninggal dunia dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Dan satunya lagi dirawat di Rumah Sakit Sari Asih, Ciputat. Meninggalnya pasien Omikron menjadi bukti bahwa penyebaran varian ini tak boleh diremehkan. Indonesia juga kembali mencatat lebih dari 3.200 kasus baru COVID-19 sejak tiga bulan terakhir. 22 Januari ditemukan 3.205 kasus baru, meningkat drastis dibandingkan tiga hari sebelumnya yang masih dalam kisaran seribuan kasus. Hanya dalam waktu kurang dari sepekan, jumlah kasus harian bahkan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan pada 17 Januari lalu yang masih dikisaran 772 kasus. Begitu juga dengan positivity rate atau rasio temuan kasus positif dibanding jumlah orang yang dites. 17 Januari lalu, positivity rate masih dikisaran 3,74 persen. Hanya dalam lima hari, angkanya melonjak hingga 9,05 persen, jauh di atas standar aman WHO yang hanya 5 persen. Itu artinya, masyarakat tak bisa lagi meremehkan penelaran COVID-19. Terlebih, di tengah ancaman varian Omikron yang sangat mudah menular. Jadi kita harus lebih rajin memakai masker, lebih rajin mencuci tangan, dan lebih-lebih posmadang untuk menghindari kerumunan sejauh mungkin. Ini harus lebih daripada minggu lalu, itu yang pertama. Siapa yang bisa work from home, last panel work from home. Itu kan suatu himbawan dari Presiden, dan itu bagus kalau memang bisa dilakukan. Artinya memang harus dikurangi kegiatan yang sudah ada sekarang ini. Ini juga bagus kalau PTM itu ditinjau ya, saya tidak mengatakan harus turun atau tidak harus turun, tapi bagusnya ditinjau karena ada perubahan naik 2.300. Dan yang ketiga. Menghadapi lonjakan kasus Omikron terutama potensi penelaran lokal, Kementerian Kesehatan pun berjanji segera mendatangkan reagen khusus yang dapat digunakan untuk mendeteksi varian Omikron dengan cepat. Untuk reagen pemeriksaan untuk mendeteksi kemungkinan suspek Omikron, yaitu reagen SGTF ya, yang minggu depan ini sudah mulai akan didistribusikan ke seluruh provinsi untuk bisa lebih cepat mendeteksi kasus. Vaksinasi diyakini pemerintah sebagai salah satu cara untuk mencegah keparahan infeksi Omikron. Namun belajar dari tragedi saat Indonesia dihantam varian Delta pertengahan tahun 2021 lalu, pengetatan pembatasan dan peningkatan disiplin protokol kesehatan seharusnya tak perlu menunggu kasus COVID-19 semakin memuncak. Ingat, ada risiko jangka panjang yang bisa terjadi jika Anda terinfeksi Corona, seperti gejala long COVID dan komplikasi pada organ tubuh hingga potensi diabetes pada anak. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!